Jangan lupa like subscribe dan bagikan serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya Jangan lupa berkomentar ya guys Tangis bahagia Cesar itu saat melamar Felicia Angelista 2 November 2019 menjadi tanggal bersejarah bagi Immanuel Cesar itu dan Felicia Angelista Tepat di tanggal itu, Hito memutuskan untuk melamar sang kekasih Gardens by Dubai, Singapura Menjadi tempat pilihan Hito untuk melamar Felicia menjelang tengah malam Hito yang mengenakan jas abu-abu berlutut di hadapan Felicia Hampir setiap hari ketemu dia, tapi saat malam itu gue berlutut di depan sambil pegang cincin Semua tiba-tiba berasa sangat berbeda Tulis Hito Hito tak kuasa menahan tangis saat melamar Felicia Angelista Tentu bukan tangis kesedihan, namun itu merupakan air mata bahagia Ya, setelah menjalani hubungan asmara selama lebih dari 6 tahun Hito akhirnya memberanikan diri untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius Tiba-tiba air mata mulai turun Dalam hati bicara Terima kasih ya Tuhan Yesus, akhirnya hari ini tiba Sambil bersyukur dan cuma bisa kagum menatap masa depanku Dibaca Felicia Angelista Tulis Hito Pria 26 tahun ini kembali menetaskan air mata setelah Felicia mengucapkan Yes I do Tanda lamarannya diterima Usai momen tersebut, Hito dan Felicia tampak menunjukkan kebahagiaan Hal itu terlihat dalam foto yang diunggah Hito di akun Instagram miliknya Di foto itu, Felicia menunjukkan cincin yang telah terpasang di jari manisnya Terima kasih sayang untuk kesabarannya, kesetiaan, kepercayaan kamu untuk tetap bersamaku Dan terima kasih buat semua doa-doa dari teman-teman Sekarang itu semua terwujud Tutup Hito Dalam akun Instagramnya Felicia Angelista juga mengunggah momen ketika ia dilamar oleh Hito Pemain sinetron dunia terbalik itu merasa senang setelah itu melamar dirinya Bagi Felicia, lamaran dari Hito menjadi kado terindah di hari ulang tahun ke-25 nya Sampai sekarang, aku masih special dan terharu Masih gak percaya Cuma bisa bersyukur dan bersyukur Terima kasih ya Tuhan Yesus dan terima kasih juga untuk semua Dan doa-doa baik untuk kami berdua